Halo semua, kembali bersama saya di Fun Wichacea Hari ini saya akan membuat endapan pandan Di sini saya menggunakan pandan yang ukurannya itu lebar dan panjang Ini akan kita cuci bersih, lalu saya potong kecil-kecil seperti ini Kalian bisa mix dengan daun suci, tapi saya kebetulan tidak ada daun suci Jadi saya pure pakai daun pandan saja Di sini yang saya pakai adalah daun pandan dengan berat 360 gram Kalian bisa juga pakai lebih banyak atau pakai lebih sedikit Itu tidak masalah ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian saja Kemudian ini akan saya blender Saya menggunakan air, total air yang saya gunakan adalah 1250 ml Jadi bisa kalian bagi per tahap, kalian mau pakai seberapa banyaknya ya teman-teman Kalau misalnya daun pandan kalian tidak sebanyak yang saya punya, bisa kalian sesuaikan lagi airnya Di sini bakalan saya blender hingga halus, baru bakalan saya saring Terima kasih telah menonton! Setelah saya sudah selesai menyaringnya, ini bakalan saya saring kembali lagi Untuk memastikan tidak ada lagi daun pandan yang tersisa ya teman-teman Setelah ini saya bakalan masukkan ke dalam wadah Terserah kalian pakai wadah apa saja, yang penting wadahnya itu tertutup ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ini bakalan saya tutup rapat, lalu bakalan saya diamkan di dalam kulkas selama 2 atau 3 hari ya teman-teman Setelah 1 hari saya diamkan, kalian bisa lihat dia masih ada warna hijau-hijaunya, belum semuanya terendap Jadi bakalan saya diamkan lagi satu hari lagi Kalian bisa lihat ini adalah hari kedua, di hari kedua ini saya sudah langsung buang aja airnya Karena kita cuma perlu adalah endapan pandan yang paling dasar itu, yang warna paling hijaunya Jadi airnya itu tidak kita butuhkan lagi, jadi kita buang Di sini kalian bisa tunggu sampai 3 hari ya teman-teman, tapi saya cukup 2 hari Karena nanti kan ini bakalan kita tutup lagi di botolnya itu Kalau misalnya nanti muncul air lagi, kita bisa tinggal buang lagi gitu Ini menghasilkan 200-220 ml ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye